Ditobok! Peraturan baris berbaris menjadi salah satu kegiatan yang hampir ada di setiap sekolah baik di tingkat sekolah lanjutan atas, sekolah lanjutan pertama, bahkan sekolah dasar Kegiatan PBB dianggap mampu menumbuhkan karakter positif pada siswa Karakter positif siswa dari mengikuti kegiatan PBB tumbuh dari latihan olah gerak ini yang menuntut para pesertanya harus disiplin dan mampu bekerja sama dengan rekannya Seperti yang dijelaskan salah seorang pelatih PBB, Sep Triani menurutnya mengikuti PBB dapat menumbuhkan kedisiplinan dan memperkuat kebersamaan antar rekan setim Menjadi disiplin, terus tepat waktu, terus dengan teman itu kita bisa mengerti karena diajarkan untuk PBB itu kan serentak sama Jadi dengan teman sebaik itu bisa menjadi fondasi untuk kedepannya Salah seorang siswa SMP Saifullah mengakui dirinya senang menggeluti kegiatan peraturan baris berbaris Selain dapat bertemu dengan teman-teman yang memiliki kegemaran yang sama ia juga memiliki kepuasan tersendiri mengikuti kegiatan seni gerak ini Nampaknya setelah ikuti PBB kita tahu bagaimana baris berbaris Tentang kebersamaan juga ada rasanya Rasa letih, penuh kesabaran, dapat saudara juga, seperti keluarga Berangkat dari dampak positif inilah Dinas Pendidikan Tabalong rutin menggelar lomba peraturan baris berbaris Terutama menjelang hari kemerdekaan Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Pendidikan Karakter Bidang SMP Hasbi Kegiatan peraturan baris berbaris ini sengaja menjadi kegiatan rutin Untuk membentuk karakter positif siswa Dengan adanya lomba PBB ini Pertama, untuk memberikan kenalan yang lebih baik terhadap pelaksanaan peraturan baris berbaris Sehingga dia bisa menerapkan, menelurkan, ataupun mencontoh kepada teman-teman di sekolah Kemudian juga tidak lain adalah untuk menumbuh, kembangkan rasa cinta tanah air, kedisi berdina Kemudian cinta kepada sekolah, kemudian menghargai jasa-jasa panah-panah Hasbi menambahkan, melalui kegiatan PBB ini Anak didik dapat mempertebal semangat patriotisme dan kebersamaan Selain itu, membentuk jasman yang tegas dan tangkas Norman Syah, Tivita Balong, melaporkan Selamat menikmati